Intro Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Umi Fatma Cooking Di video kali ini Umi akan nge-share resep Fatgi Browniesa ini keras Cara buatnya gampang, rasanya enak Nyoklat banget, tampilannya menarik Cocok disajikan saat Kumpul keluarga atau arisan Nah seperti apa cara membuatnya Simak terus video Umi sampai selesai Jangan lupa Like, Comment, Share, and Subscribe Bagi yang belum subscribe, terima kasih Intro Oke kita langsung aja ke tutorial Pertama-tama kita akan lelehin 230 gram dakukin coklat Dengan cara ditip seperti ini Tambahkan 70 gram Butter atau margarin 70 ml minyak sayur Nah ini akan kita tim Hingga meleleh dan lumer Oke jika semuanya udah meleleh seperti ini Selanjutnya angkat Selanjutnya angkat Lalu sisihkan Tahap berikutnya Siapkan wadah Masukkan 3 butir telur ukuran sedang Tambahkan gula halus Banyak 220 gram Lalu aduk memakai whisker Hingga gula benar-benar larut Pastikan gulanya benar-benar larut ya Agar saini kerasnya timbul Ini akan kita aduk selama 7-10 menit Hingga gulanya benar-benar larut Masukkan cairan coklat margarin ke dalam adonan Nah di tahap ini kondisi cairan coklatnya udah dingin ya Aduk kembali hingga tercampur merata Dan kalau udah tercampur merata Masukkan 150 gram tepung terigu Dengan cara diayak seperti ini Lalu aduk lagi hingga tercampur merata Oke seperti ini cukup Selanjutnya masukkan 40 gram coklat bubuk Nah untuk coklat bubuknya Disini umi mix 20 gram coklat bubuk biasa Dan 20 gram coklat bubuk hitam Jika ingin menggunakan full coklat bubuk biasa Itu boleh banget Jangan lupa pakai coklat bubuk kualitas bagus Selanjutnya aduk lagi hingga tercampur merata Nah agar lebih tercampur merata Umi akan aduk memakai spatula Oke seperti ini cukup Selanjutnya kita sisihkan dulu Lanjut siapkan loyang Untuk loyangnya umi memakai ukuran 20 x 20 cm Jangan lupa dialas dengan baking paper Masukkan semua adonan Nah kalau sudah selesai Selanjutnya ratakan memakai sumpit seperti ini Dan selanjutnya masukkan sekatnya Sebelumnya sekat harus dioles dulu dengan margarin ya Rapatkan sekatnya hingga ke dasar loyang Kalau sudah selesai Selanjutnya kita akan berikan topping Untuk toppingnya disesuaikan dengan selera ya Di sini toppingnya umi memakai choco chips Sprinkle dan almond slice Terima kasih telah menonton! Oke semuanya sudah diberi topping Selanjutnya ini akan kita panggang Sebelumnya oven harus dipanaskan dulu selama 10 menit Dengan suhu 200 derajat Dan ini akan kita panggang selama 2 tahap Tahap pertama panggang selama 15 menit Suhu 200 derajat Dan memakai api atas bawah Terus pemanggangan tahap kedua Suhu diturunkan 170 derajat celcius Memakai api atas bawah selama 20 menit Atau sesuaikan dengan oven masing-masing Karena karakter oven itu berbeda-beda Nah ini sudah matang Selanjutnya keluarkan dari oven dan dinginkan Oke setelah browniesnya sudah dingin Selanjutnya keluarkan dari loyang Jangan lupa keluarkan sekatnya Oke karena topping di bagian blok paling pinggir Kurang kelihatan atau tenggelam Jadi Umi akan tambahkan coklat batang yang sudah dilelehin Ini opsional ya Jika dirasa sudah cukup menarik Boleh di skip Nah ini dia hasilnya Masya Allah cantik banget Alhamdulillah tutorial brownies sekat saya ini kerasnya udah selesai Dan siap untuk dinikmati Ini cocok banget dinikmati sambil ngopi atau ngeteh bersama keluarga Ini cocok juga jadi kue hantaran atau kue ulang tahun Gimana sahabat Umi? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya Semoga suka Oke sampai disini dulu video Umi Semoga bermanfaat Makasih udah nonton video Umi sampai selesai Jangan lupa dukung terus channel Umi dengan cara Like, comment, share, and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video